Yo guys, Rah Gadget bersama Rah Krishna disini dan kali ini kita akan membahas laptop 5 jutaan terbaik di tahun 2021. Nah kalau kita ngomongin laptop harga 5 jutaan tentunya kebutuhan utamanya adalah untuk kerja dan juga sekolah. Tapi ternyata nih di harga 5 jutaan kamu udah bisa mendapatkan laptop yang bisa dipakai buat editing ringan dan juga bermain game mainstream. Dan di video kali ini kita akan bahas laptop menarik itu. Nah sebelum ke nomor yang pertama, buat kamu yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe dulu agar kamu mendapatkan rekomendasi menarik lainnya seputar laptop dan juga HP. Terima kasih buat yang sudah subscribe dan kita langsung ke nomor yang pertama. Laptop 5 jutaan terbaik 2021 yang pertama yakni HP 245 G7 Ryzen 3. Laptop HP ini cocok buat kamu yang punya budget di 5 jutaan mentok-mentok 6 juta dan menginginkan laptop dengan performa terbaik di kelasnya. Ya laptop ini memiliki performa terbaik untuk kelas laptop yang beneran bisa dibeli di harga 5 jutaan mentok-mentok 6 juta. Ingat ya, yang beneran bisa dibeli di 5 jutaan. Pasalnya memang ada Infinix Inbook X1 yang juga dirilis di harga 5 jutaan. Tapi setelah aku cek-cek toko ijo maupun toko orange, harga barunya sekarang di 6,5 juta. Jadi aku disclaimer aja di awal video kalau Infinix Inbook X1 tidak aku masukkan di list laptop 5 jutaan kali ini. Karena ya aku yakin kita semua pengen beli laptop yang harganya memang di 5 atau mentok-mentok 6 jutaan. Bukan laptop yang harganya katanya 5 jutaan. Jadi ya kalau barang-barang web kayak gitu sih aku langsung masukin blacklist aja. Oke cukup curhatnya, mari kita kembali ke HP 245 G7. Alasan aku bilang laptop ini performanya oke karena udah ditenagai oleh AMD Ryzen 3 3300U yang ditemani AMD Radeon Vega 3, RAM 4GB DDR4, dan SSD 256GB NVMe. Dipake buka Microsoft Word, Excel, nugas-nugas sekolah ataupun kerja, tentunya laptop ini udah bisa diandalkan. Terus kalau kamu mau editing juga udah cukup bisa, asal jangan dihajar dengan rendering 4K. Kalau dipake gaming, game seperti PES 2020, Valorant, Genshin Impact, Dota 2, dan GTA V juga masih bisa. Tapi tentunya di resolusi yang minimum ya. Nah untuk layarnya, menggunakan panel TN berukuran 14 inch dengan resolusi HD. Internet pake layar ini udah cukup, apalagi baterai 41Wh-nya udah bisa bertahan sekitar 4-5 jam saat dipake nonton dan browsing. Terakhir, portnya sendiri udah cukup lengkap untuk kelas harganya. Laptop 5 jutaan terbaik 2021 selanjutnya adalah Lenovo Ideapad Slim 3. Jika kamu menginginkan laptop yang enak buat di bawah-bawah, memiliki performa handal, bodi yang keren, dan juga SSD besar di harga 5 jutaan aja, laptop ini patut kamu pertimbangkan. Alasannya karena laptop Lenovo ini dibekali dengan CPU AMD Athlon Gold 3150U yang berduet dengan AMD Radeon Graphics RAM 4GB DDR4 dan Storage SSD 512GB NVMe. Dengan bekal-bekal tersebut, Lenovo Ideapad Slim 3 ini udah bisa diandalkan untuk melibas Microsoft Family, editing video, maupun foto, dan bermain game mainstream. Ya, buat kamu calon konten kreator, laptop ini udah cukup mumpuni buat menjalankan aplikasi Photoshop dan Premiere Pro. Nah, buat kamu yang calon pro player, laptop ini juga udah bisa memainkan game-game seru seperti Dota 2, Valorant, Genshin Impact, dan PES 2020. Selain performanya, laptop ini juga enak buat di bawah-bawah berkat bobotnya yang hanya 1,6 kg dengan ketebalan di 1,99 cm. Ditambah lagi desainnya yang kalem dan terlihat profesional, membuatmu bisa lebih pede membawani laptop ke tempat nongkrong. Nah, untuk urusan entertain, Lenovo Ideapad Slim 3 dibekali layar 14-inch HD dengan panel TN. Kualitasnya standar 5 jutaan, tapi udah cukup oke buat dipakai nonton dan menunjang kebutuhan harianmu. Untuk baterai sendiri berkapasitas 35Wh yang terasa ngepas, dan tembakan kusi ini bisa bertahan sekitar 3-4 jam saat dipakai nonton. Terakhir untuk portnya, udah cukup lengkap di kelas harganya. Laptop 5 jutaan terbaik 2021 selanjutnya adalah Acer Aspire 3 A31435. Laptop SR ini cocok buat kamu yang menginginkan laptop dengan desain keren, baterai awet, dan performa yang mumpuni buat dipakai sekolah dan juga ofis. Yap, laptop ini menurutku memiliki desain yang anak buddha banget, terlihat elegan, polos, sekaligus keren. Selain itu, bobot 1,6 kg dan ketebalan 2 cm menjadikan laptop ini cukup nyaman buat dibawa-bawa. Tidak hanya menjual penampilan, laptop Acer ini juga sudah menjual performa yang cukup handal. Berbekal CPU Intel Celeron N5100 yang ditemani oleh Intel UHD Graphics RAM 4GB DDR4 beserta SSD 256GB membuatnya udah mumpuni untuk menjalankan aplikasi office seperti Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Dipakai editing juga masih bisa asal jangan yang berat-berat banget. Nah, kalau untuk gaming gimana ya? Menurut hasil tes oleh Kalosa Gadget, laptop ini masih bisa mainin game Dota 2 dan CSGO. Tapi sayangnya nggak nyaman kalau dipakai main Genshin Impact. Beralih ke sektor layar, Acer Aspire 3 A31435 ini dibekali layar 14 inch TN dengan resolusi HD. Kualitasnya tergolong standar laptop 5 jutaan, tapi untungnya nih, baterai 41,7 Wh yang dibawa itu sudah bisa bertahan hingga 8 jam untuk penggunaan standar. Portnya sendiri udah cukup untuk kelas 5 jutaan. Laptop 5 jutaan terbaik 2021 selanjutnya datang dari Acer lagi nih, yaitu Acer Aspire 3 A31422. Laptop ini bisa jadi alternatif buat kamu jika laptop-laptop di nomor-nomor sebelumnya itu sudah menjelma menjadi laptop goib. Walaupun alternatif, kualitasnya tetap bisa diandalkan kok. Sebab laptop ini udah dibekali CPU AMD Athlon Silver 3050U yang diduetkan dengan AMD Radeon FX Vega 2 RAM 4GB DDR4 Onboard serta SSD 256GB NVMe. Nah, dengan speknya itu kamu udah bisa menjalankan aplikasi seperti Office, Browser, dan YouTube dengan sangat lancar. Kalau mau ngedit-gedit video jedak-jeduk juga masih bisa, karena laptop ini bisa dipakai menjalankan Premiere Pro dan Photoshop. Nah, buat kamu yang suka nge-game, laptop Acer ini juga udah bisa memainkan game seperti PES 2018, Valorant, Dota 2, dan Genshin Impact. Acer Aspire 3 A31422 ini membawa layar 14-inch TN dengan resolusi Full HD. Meski masih panel TN, tapi berkat resolusi Full HD-nya, laptop ini sudah memiliki kualitas layar yang sudah lebih baik dibandingkan laptop-laptop 5 jutaan pada umumnya. Udah nyaman dipakai buat nonton film, browsing, dan nge-YouTube. Aktivitas entertainmu akan dibantu oleh baterai 2-cell berkapasitas 3220 mAh-nya. Nah, untuk port-nya, laptop ini sudah tergolong lengkap untuk kelas harga 5 jutaan. Laptop 5 jutaan terbaik 2021 yang terakhir adalah Asus A409MA Vips 42. Laptop ini juga bisa jadi alternatif di harga 5 jutaan, khususnya buat kamu yang mementingkan aspek layar. Pasalnya nih, untuk seri Vips 421 atau 422, laptop ini sudah dibekali layar IPS dengan resolusi Full HD. Dengan spek tersebut, layarnya ini sudah bisa dibilang salah satu yang terbaik di kelas 5 jutaan. Tentunya, layar ini juga sudah nyaman banget buat dipakai nonton film, browsing-browsing, atau nge-YouTube. Urusan layar Asus A409 memang juaranya, tapi kalau urusan performa sih, masih biasa-biasa aja. Dibekali CPU Intel Celeron N4020 plus Intel USD Graphics, RAM 4GB LPDDR4, dan SSD 256GB NVMe. Spek-spek kayak gini udah aman buat dipakai kerja di Microsoft Word atau Excel, tapi agak ngos-ngosan kalau dipakai editing video. Begitu juga untuk gaming. Game-game yang bisa kamu mainkan tergolong sangat terbatas, sehingga kamu hanya bisa memainkan game seperti Dota 2 dan CSGO. Hal ini wajar, mengingat CPU-nya lebih diperuntukkan untuk kebutuhan kerja atau sekolah. Nah, keuntungannya, CPU Intel Celeron N4020 akan lebih hemat daya. Apalagi laptop ini dibekali baterai 37Wh yang membuatnya bisa bertahan sekitar 4-5 jam untuk penggunaan standar. Terakhir, portnya sendiri sudah cukup lengkap untuk standar 5 jutaan. Yo, guys! Itu dia 5 laptop 5 jutaan terbaik di tahun 2021. List lengkap dan link pembelian dari laptop-laptop tadi bisa kamu akses di kolom deskripsi. Di sana juga sudah tersedia konten menarik lainnya, seperti laptop 7 jutaan terbaik, 8 jutaan terbaik, 9 jutaan terbaik, hingga 10 jutaan terbaik. Langsung aja meluncur ke kolom deskripsi. Oke, thank you for watching. Like kalau kamu suka, dislike aja kalau nggak suka, komen kalau ada saran dan kritik, dan kita ketemu di video selanjutnya. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.